Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Perdagangan Yang mengatur jasa pendidikan sebagai jasa yang diperdagangkan Dengan agenda sidang mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Serta ahli yang diajukan oleh pemohon Anggota Komisi 3 DPR Anwar Rahman dalam keterangan yang mengatakan Bahwa negara tidak lepas tanggung jawab dengan berlakunya ketentuan tersebut Bahkan masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta menyelenggarakan pendidikan tinggi Yang pendanaannya juga berasal dari masyarakat Bahwa pasal aku memberikan payung hukum secara umum untuk biaya swasta Atau masyarakat untuk mendirikan sekolah di luar sekolah yang didirikan oleh pemerintah Secara umum bentuk badan hukum sekolah yang didirikan oleh swasta Berbentuk yayasan yang sifatnya tidak mencari keuntungan Sementara ahli hukum konstitusi Universitas Berawijaya A.N.E. Kuidiarto mengatakan Bahwa perdagangan jasa dan pendidikan memiliki orientasi yang berbeda Menurutnya pendidikan adalah tanggung jawab negara yang tidak bisa ditempatkan sebagai jasa yang diperdagangkan Distorsi terjadi karena hakikat jasa dan pendidikan mempunyai orientasi yang berbeda Kata jasa berorientasi pada perolehan keuntungan tanpa ada muatan nilai selain nilai ekonomis Sedangkan kata pendidikan berorientasi pada nilai spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian dan seterusnya Untuk masyarakat, bangsa dan negara dengan tidak menempatkan keuntungan sebagai satu-satunya tujuan Ilami Redi, Hamdi MKTV News, Melapurgang Terima kasih telah menonton!